Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mendesain fotobook Wedding Album Dengan menggunakan Corel Draw Dan untuk ukuran saya menggunakan ukuran 42 cm x 14,5 cm Atau A3 x 2 Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Baik saya buka Corel Nah ini beberapa desain yang telah saya buat Ini bagian depannya Di bagian dalamnya ini Oke seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Ini hanya sebagian contoh saja Untuk materi desain Atau bahan untuk mendesain Fotobook ini Silahkan teman-teman download Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Langkah pertama kita buat dokumen baru Pile New Atau Ctrl N pada keyboard Seperti ini Kita rubah unitnya menjadi cm Di sini kita masukkan Lebarnya 42 cm Di sini saya masukkan Tingginya 14,5 cm Settingan yang lainnya seperti ini Color mode nya CMYK Terus rendering resolusinya 300 dpi Seperti ini saja Tidak perlu dirubah Terus saya oke Teman-teman Pertama kita akan mendesain bagian depan Atau sampulnya Atau kopernya Double klik teman-teman Double klik di rectangle tool Double klik akan tercipta Sebuah kotak ukurannya sama dengan area kerja kita Selanjutnya kita bagi kotak ini menjadi dua Saya buat seperti ini saja Posisikan di tengah Baru klik kanan Di bagian kiri Di bagian kanan Untuk mengetahui Posisi kiri dan kanannya saja teman-teman Lebarnya masuknya Lalu kita akan Ambil Gambar Untuk membuat Background nya Ambil gambar File import File import Atau Ctrl I pada keyboard Saya ambil Gambar ini Saya buat begini Oke Terus saya Duplikat ke kanan Tekan Ctrl Ditarik begini Baru klik kanan Seperti ini Kalau kita zoom disini Kalau ada perkotongannya Kita bisa geser ke kiri sedikit Begini Sudah begini Jangan lupa di group Ini dan ini Dipilih Dengan menggunakan shift bisa Pilih ini Tekan shift Pilih ini Baru kita group Kita letakkan di Keluar saja Selanjutnya Kita transparankan Di bagian atasnya Kita transparankan Dengan menggunakan ini Transparant tool Dari sini Geser ke atas begini Dilepas Transparant seperti ini Sebelum kita masukkan Ini kita kasih warna Abu-abu Seperti ini Dan yang ini kita masukkan Pilih gambarnya Baru klik kanan Pilih power clip Baru klik disini Maka akan Tercipta Sebuah background Seperti ini Dengan Luasan ukuran Sebesar ukuran Area kerja kita Sudah Selanjutnya Buat kotak Teman-teman Dengan ukuran 22 x 9 cm Ini saya masukkan disini 22 x 9 cm Baru di enter Seperti ini posisinya Kita biarkan dulu Seperti ini Selanjutnya Kita masukkan gambar Di kotak ini File import Ambil gambar lagi Untuk backgroundnya Gambarnya ini Kita besarkan sama Dengan ukurannya Nah begini Lalu kita balik Dengan menggunakan Ini mirror Horizontal Saya mau posisinya ini Di sebelah kanan Oke ya Kita masukkan Klik kanan Power clip Masukkan Kita edit Kita akan turunkan Klik kanan Edit Power clip Turunkan sedikit Kalau terlalu Turun Kita bisa Naikkan lagi Nah begini Baru klik kanan Finish Garis Garisnya di Hilangkan Klik kanan Pada tanda silang Di sini Atau bisa di sini Pilih ini Lalu pilih Non Tanpa Garis Selanjutnya Buat lingkaran Buat lingkaran Dengan menggunakan Elip tool Buat lingkaran Dengan menggunakan Elip tool Tekan control Benar benar-benar Bulat Gini Diposisikan Di tengah Tengah sini Begini Dengan ukuran 13 saja Kita buat 13 Jangan lupa Ini di Kunci Kunci ya Bagi kita masukin 13 Biar lebar Dan tingginya Menyesuaikan 13 Enter Seperti ini Selanjutnya Buat lagi Lingkaran Ekan control Buat lingkaran lagi Ukurannya 11 11 Enter Baru kita Posisikan Nah begini Mengenai warna Ini bisa kita ganti Warnanya Sesuai dengan Keinginan saja Teman-teman Bisa warna Begini Disini kita kasih Warna hitam saja Akan kita masukkan Gambar nantinya Warnanya Menyesuaikan Teman-teman aja ya Saya hapus Garisnya Kita posisikan Lingkaran ini Di bawah Kotak ini Tekan control Tekan Pack down Sekali Jadi Posisinya Seperti ini Selanjutnya Yang ini Kita beri garis Luarnya putih Putih begini Kita tambah Ukurannya Tiga Seperti ini Cukup Selanjutnya Kita ambil Gambar lagi File import Ambil gambar Ini Frame Saya letakkan Di sini Begini Oke Begini Lalu Saya buat Kotak Menggunakan Rectangle tool Di sini Untuk Memasukkan Gambarnya Nanti Bisa dikasih Warna hitam Lalu kotak ini Kita putar Di block Semua Frame Dan kotak Yang baru kita Buat Tekan Klik Lagi Sekali Baru kita Putar Begini Oke Selanjutnya Ambil gambar Lagi File import Pita Ini Variasi Saja Teman teman Di sini Kecilkan Dikit Oke Selanjutnya Buat kotak Lagi Dengan ukuran 4x6 Buat kotak Dengan rectangle Tool Di sini Kita masukkan Di sini 4x6 Begini Kasih warna Hitam Dulu Baru garisnya Kasih warna Putih Kita tebalkan Garisnya 1,5 Kurang 2 Oke Seperti ini Posisinya Tinggal teman teman Atur Lalu Diberi tulisan Misalkan Kita kasih tulisan Wedding Dengan Tulisan Story Album Wedding Fontnya Saya pilih Ini Beyond Saya besarkan Lalu Sini Saya kasih warna Begini Diatur aja Warnanya Teman teman Ini Saya taruh Disini Begitu Kalau kurang besar Dibesarkan Jangan Jangan melewati Batas ini Karena ini Adalah Untuk Bagian Lipatannya Kita Ctrl D Menduplikat Ini Saya kasih warna Putih Saya posisikan Ini Ini Saya kasih warna Seperti Seperti Begini Saya posisikan Begini Oke Cukup Tinggal teman teman Atur ya Lihat sini Beri tulisan Sesuai dengan Tema Selanjutnya Kita ambil gambar File import Ambil gambar Misalkan Gambar ini dulu Kita letakkan Disini Ini Di kanan Power clip Masukkan Lalu gambar Yang disini File import Juga Atau Ctrl I Ambil Gambar Yang mana nih Ya Ini aja Saya Letakkan Disini Keluar dulu Klik kanan Power clip Masukkan Oke Untuk gambar Yang disini Kita miringkan Nantinya File import Misalkan Yang Ini Kita miringkan Teman teman Kita cek Berapa Kemiringannya Ini Disini Kemiringannya 3 4 6 7 3 4 6 7 Enter Nah Seperti ini Kita kecilkan sedikit Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan Ini hasilnya Lalu kita beri bayangan Disini Di bingkai Atau print Pilih bingkai Atau print Lalu kesini Drop shadow Baru Pilih model bayangannya Yang begini Baru kita atur Posisinya Nah begini saja Oke Selesai ya Nah garis yang ini Kita hapus saja Kita hapus saja Jadi kita perlu Desainnya Seperti ini saja Selanjutnya Desain yang Berikutnya Saya tambah Halaman Disini Double klik Kembali Disini Rectangle tool Double klik Kita duplikat Kembali Kita buat Kotak Untuk mengetahui Bagian tengahnya Seperti awal Tadi Begini Nah begini Baru klik kanan Lalu ambil gambar Untuk kita jadikan Background File import Ambil gambar Ini Kita letakkan Begini saja Kita bagi dua Kita posisikan Ke sini sedikit Nah begini Baru klik kanan Power clip Masukkan Kesini Yang kotak Yang lebarnya 42 cm Nah begini Selanjutnya Buat kotak Disini Buat kotak Begini Kita beri ukuran 10 x 14,5 Ukurannya Disini 10 x 14,5 Sesuai dengan Tinggi lembar kerja kita Ini jangan lupa Dinon aktifkan Jangan dicentang Lalu enter Nah begini Baru kita posisikan Disini Nanti kotak ini akan kita isi Gambar Oke Kita atur lagi backgroundnya Ini Klik kanan Pilih edit power clip Kita posisikan ke kanan sedikit Baru klik kanan Finish Selanjutnya Buat kotak Dengan ukuran 17,95 Buat kotak Disini Ukurannya 17 x 9,5 Seperti ini Baru kita atur Posisinya disini Atur tingginya Dan bawahnya sama Tekan shift Pilih kotak Tekan E pada keyboard Seperti ini posisinya Yang kita inginkan Selanjutnya Buat kotak kembali Buat kotak kembali Saya duplikat saja Kita buat kotak Dengan ukuran 16,85 Disini Masukkan 16 Titik 8,5 Seperti ini Kita posisikan Di tengah-tengah sini Nah seperti ini Ini kita beri warna hitam Akan kita masukkan gambar Yang ini warnanya Seperti ini Lalu kotak yang utama ini Kita beri warna abu-abu Nah begini saja Disudut sini Saya kasih kotak Bebas saja Saya kasih warna Biru begini Saya posisikan di bawah Control Take down Nah begini Saya hapus garisnya Ini variasi saja teman-teman Ini juga hapus garisnya Seperti ini Buat kotak lagi Disini Kotak begini Untuk menempatkan Gambar Ukurannya 4 Kali 6 Seperti ini Oke Kasih warna hitam juga Dan kita kasih gambar Garisnya warna putih Begini Selanjutnya buat kotak kembali Disini Ukurannya 6 Kali 4 Disini 6 Kali 4 Seperti ini Lalu kita duplikat Teman-teman Saya Kasih warna hitam juga Kita duplikat Duplikat Dengan jarak yang sama Pilih kotaknya Geser Lalu tekan shift Kita atur posisinya yang tepat Seperti ini Nah gini Baru klik kanan Untuk duplikat Lalu ctrl D Teman-teman Agar Jaraknya sama Ctrl D Nah seperti ini Lalu kita Ambil Gambar Dengan cara Ambil gambar File import Atau ctrl I Ini Ini Dan ini Kita letakkan disini Untuk gambar yang disini Begini Oke Oke Kita atur Di kanan Power clip Masukkan Di kanan Power clip Masukkan Di kanan Power clip Masukkan Ambil gambar lagi File import Ini Kita letakkan disini Nah begini Di kanan Power clip Masukkan Ambil gambar lagi Untuk yang disini File import Kita letakkan disini Akhir keluar Baru klik kanan Power clip Masukkan disini Ambil gambar disini lagi File import Yang ini Kita letakkan disini Misalkan disini Lalu di kanan Power clip Masukkan Ini tengah-tengahnya disini Teman-teman Lalu buat tulisan Teman-teman Buat tulisan Buat tulisan disini Misalkan Wedding Moment Moment Saya ambil fontnya adalah Back to demo Seperti ini Disisikan Momentnya Kita kecilkan saja Diatur aja teman-teman Seperti ini Langannya dikurangin Oke Desain berikutnya Kita akan buat juga Saya tambah halaman Disini Double klik kembali disini Lalu kita Duplikat Kita ambil titik tengahnya Seperti ini Ambil gambar Untuk kita jadikan background File import Ini Letakkan disini Begini teman-teman Oke begini Bisa geser dulu yang kecilnya Di kanan Power clip Masukkan disini langsung Yang disini Saya buat Kotak Begini Ini variasi aja Teman-teman Saya kasih warna Topak Nah begini aja Lalu Garisnya Klik kanan Pada silang Lalu buat kotak Dengan menggunakan Rek panel tool Disini Ukurannya 21 21 Lebarnya Tingginya 12 Enter Posisikan Sebegini Ini sudah ketemu Garis tengahnya Berarti ini tidak kita perlukan Kita beri warna yang sama Dengan ini Warna yang topat juga Nah begini Lalu buat kotak kembali Teman-teman Di dalam sini Di dalam sini Dengan ukuran 21 x 9 Nah seperti ini Blok semua Lalu tekan E pada kita Ini yang kita isi gambar Kasih warna hitam Selanjutnya Buat kotak lagi disini Tiga buah Atau kita ambil Dengan sini saja Caranya sama teman-teman Ini juga 4 x 6 kotaknya Yang menggunakan gambar yang sama aja Nah begini Lalu kita buat kotak Kotak Tekan kontrol Dari benar-benar kotak atau kubus Seperti ini Saya zoom disini Dengan menggunakan shape tool Ini kita tumpulkan sudutnya Tumpulkan sudutnya Begini Lalu kita duplikat Lalu kita duplikat Geser baru tekan shape Diatur jaraknya Lalu di Klik kanan Berikutnya Block dua-duanya seperti ini Keser ke bawah Baru tekan shape Atur jaraknya yang pas Baru klik kanan Sudah begini Baru kita putar teman-teman Kita putar Klik Sekali lagi Baru kita putar Kita atur jaraknya Oke seperti ini Ini kita Atur Tiga ratus Lima belas Seribu Gini Nah gini jaraknya Lalu Kita posisikan disini Teman-teman Untuk mengisi kosong disini Saya buang satu Saya hanya perlu Tiga ini aja Saya ketika sedikit Saya letakkan disini Nah gini Nanti kita isi gambar Oke Paham ya Sampai sini Nah ini Saya Buat kotak disini Begini Tengah-tengah Ya Tengah-tengah Yang ini buat tekan E pada keyboard Ini saya kasih warna Abu-abu Begini Menangkan garisnya Saya beri tulisan 2020 Terus saya Ball Saya letakkan disini Begini Saya kasih warna putih Tengah-tengah 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 Terus ini kasih tulisan Sweet Memory Tengah-tengah Apanya Beyond Kasih warna putih Nah Kita pilih Variasinya Teman-teman Nah disini Dikasih tulisan juga Disini Tulisan sama dengan Ini aja Ini saya copy Saya letakkan disini Password Top paste Kita letakkan disini Si warna putih Nah gitu Nah selanjutnya tinggal ambil gambar Untuk masukkan kesini Dampak kan ambil gambarnya teman-teman File import Ambil gambar Yang mana nih gambarnya nih Nah ini bisa yang ini Sama yang ini deh Akan disini Begini Akan begini Akan lagi begini Kita masukkan ya Ke kanan Power clip Masukkan kesini Kalau kurang besar Kita besarkan Klik kanan Edit Lalu kecil Ternyata gambarnya Nah gini Baru ke kanan Finish Yang ini kita besarkan Lalu gambarnya Tadi terlalu kecil Yang ini Klik kanan Power clip Masuk kesini Ini klik kanan Power clip Masuk kesini Nah selesai Yang ini juga sama Ambil gambar File import Juga ambil gambar Di sini Yang ini aja Yang orang banyak Hasilkan Ini Klik kanan Power clip Masukkan Nah selesai Yang ini Saya hapus garis Oke Ternyata ada yang kurang Di bawah sini Saya buat lingkaran Libur lingkaran Saya letakkan disini Ukurannya 5,5 Saya aktifkan ini Biar tingginya Dan lebarnya menyesuaikan 5,5 Saya buat lagi lingkaran Dengan ukuran 4,5 Nah begini Saya postikan disini Yang ini saya kasih warna Abu-abu Begini Yang ini saya isi gambar File import Yang mana nih Ini aja deh Di kanan Power clip Sebelum Hapus garisnya Dua-duanya Yang ini Diteransparankan Apabila transparan Baru pilih ini Uniform Seperti ini Yang ini Masuk ke bawah Yang ini Kita kasih warna putih Luarnya Kita tambah Pokorannya Oke Seperti ini teman-teman Selesai Gimana Mudah bukan Gimana teman-teman Sampai sini Paham ya Bagaimana cara Membuatnya Kalau kita kembali Kesini Ini saya ada Berapa model Teman-teman Silahkan teman-teman Coba-coba Buatnya Ini caranya Sama teman-teman Cuma ditambah Ini aja Nah ditambah Ini aja Cara data Cara membuatnya Sama juga Nah kalau yang ini Nah kalau ini Gimana cara Buatnya bisa banyak Warna seperti ini Teman-teman Cara membuatnya Sangat mudah sekali Nah untuk cara Buatnya bagaimana Bisa ada Perpaduan warna Seperti ini Teman-teman tinggal Buat Kotak Begini Kotak Begini Lalu diberi Warna Merah Teman-teman Diberi warna Merah Diberi warna Merah Seperti ini Ini gambar Ini gambar teman-teman Ini hanya gambar Ambil gambar File import Saya letakkan disini Nah begini teman-teman Nah biar warnanya Seperti ini Pilih gambar Atau kotak Berwarna merah Lalu teman-teman Pilih disini Interactive fill Nah lalu teman-teman Pilih ini Fontaine fill Seperti ini kan Nah disini Disini dikasih Warna merah Kembali Warna merah Seperti ini Merah Nah disini teman-teman Disini Disini teman-teman Double klik Dikasih warna Hitam Hitamnya ambil disini Nah gitu teman-teman Nah disini juga sama Disini dikasih warna hitam juga Di warna hitam Ambil warna hitamnya Disini Jadi seperti ini teman-teman Jadi hasilnya seperti ini Nah teman-teman Lalu teman-teman Tambahkan ini Ornamen Ornamen ini juga Nah jadi teman-teman tambahkan Ornamennya Ambil disini File import Sudah saya share Disini teman-teman Ornamennya yang ini Ornamennya Nanti lagi ambil aja Nah ini ornamennya Ini kan formatnya masih PNG Tidak bisa diganti-ganti Warnanya teman-teman Nah cara mengganti Warnanya Teman-teman harus Convert dulu Threads Lalu pilihnya adalah Outline Threads Kesini Yang High Quality Image Nah Serius seperti ini Lalu di Oke Ini bisa diganti Sudah warnanya teman-teman Ganti warna Sesuai dengan keinginan Nah gitu teman-teman Paham ya teman-teman ya Untuk mengganti warna ini Nah itulah bagaimana Cara mendesain Photo book Wedding album Dengan menggunakan Corel Draw Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang Belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang Belum berlangganan Jumpa lagi di Video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton